Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi ya Bersama Sikit SNL Hari ini menanggapi untuk Cara memperbaiki Dari Requestan Rekan-rekan Cara memperbaiki Kuas yang Brudul atau kuas yang Apa Megar Jadi ini Saya tunjukkan Mungkin sambil ditata juga Nah ini Maksudnya yang seperti ini kan Jadi tengahnya itu Seakan-akan Bulunya rusak atau bagaimana Jadi megar seperti ini Ini sudah saya cirupin kecat Juga masih seperti ini Jadi kita akan eksperimen bersama Dan apa namanya Biasanya saya berhasil ya Biasanya saya berhasil memperbaikinya Mau saya memperbaikinya juga tidak Membongkar ini Cuma kita coba memakai lem Ini posisinya kan jeber begini Lalu kita memakai Cet Cet atau lem Sebenarnya yang bagus itu pakai cet Tapi cet minyak Bukan Bukan pakai Apa namanya Jadi cet yang ada Lemnya Bukan Bukan cet air Kalau di cet air Bisa juga Cuma Kita perlu mengeraskan Sebelah Pinggir-pinggir sini Kita coba dulu Nah ini Saya sudah sediakan Apa namanya Lemnya Kita Celupin saja Kesini Lalu Kalau sudah jadi seperti ini Kita harus sampai ke ujung Eh sampai Sampai ke Bongkote Jadi untuk membuat Lalu kita Sembari di Apa namanya Dirapikan seperti ini Jadi kita Bentuk Seperti Apa namanya Seperti Keinginan kita Kan biar Kuasnya itu Lancip Karena yang Apa Yang dulu-dulu kan Saya hanya Memberikan Apa namanya Caranya saja Cuma tidak Saya praktekkan Nah ini Saya praktekkan Disini Nah ini Hasil Hasil Sementara Masih Berlubang ya Masih Ada Lubangnya Jadi Masih Rentan Menjeber Lagi Mungkin kita Butuh Lab Ini kan Kalau Digini Masih Jeber Kita Mungkin Butuh Lab Kita Mungkin Sediakan Lab Sedikit Untuk Membantu Membentuknya Sampai Bentuknya Sesuai Yang kita Saya inginkan Dan untuk Video yang kemarin Saya minta maaf Saya Apa namanya Hapus Dan video Live streaming Juga Ada yang saya Hapus Karena Ya Dollar Kuning Pelanggaran Jadinya Nanti takutnya Berefek pada Apa namanya Video yang lain Jadi Saya Hapus Nanti mungkin Saya membuat lagi Videonya Atau live streaming Ya Yang penting Itu Ilmunya Sudah Kita Sama-sama Dapatkan Jadi Kalau yang Belum Menonton Atau apa Ya Bisa Request lagi Kalau Kemen Untuk Babakan Yang Brom Kemen Sudah Ada Yang Mencoba Satu Orang Sudah Jadi Ya Alhamdulillah Mencoba Cuma Dicoba Di Di Wayang Baru Sebalik Sebetulnya Memang Bagus Nah Seperti ini Nah Ini Sudah Agak Lancip Ya Kita Coba Pinggirnya Kasih Lagi Jadi Yang Penting Kita Lem Dulu Pinggirnya Jadi Biar Bentuknya Itu Lancip Terus Lancip Kalau Belum Lancip Kita Harus Ulang Ulang Terus Ini Karena Kita Kan Butuh Untuk Bagian Ujung Nya Agak Jeber Dikit Ini Masih Mungkin Karena Tadi Ini Saya Kasih Tiner Apa Namanya Jadi Agak Kurang Kenceng Masih Teng Papa Nya Nya Sen Nah ini sudah jadi Nah kita akan mencobanya Jadi ini video saya jeda sebentar Sembari menunggu keringnya Nanti saya sambung lagi Seperti apa hasilnya ya Dan cara ngecaknenya Cara menguasinya seperti apa Dan cara memakainya seperti apa Oke kita lanjutkan ya Ini kuasnya Sudah agak kering Sebenarnya belum terlalu kering Tapi kalau lebih bagusnya Kita tunggu sampai sehari Atau setengah hari Supaya benar-benar Cat yang ada kandungan lemnya itu Benar-benar kering Kan kita mau pakai Hanya sebagian separuh saja Kalau tidak 30% saja yang dipakai Ini bagian ujungnya saja Kita coba seperti apa Nah ini sudah saya celupkan ke cat Bisa dilihat Kita langsung tempelkan coba Terima kasih telah menunggu Karena ini lem ya Karena ini lem jadinya Apa agak alat Cuma kalau sumbamanya ini Cat biasa Untuk cat biasa ini Gak susah Karena saya pakainya lem saja Ini kalau buat broto Terima kasih telah menunggu Terima kasih telah menunggu Nah ini Hasilnya masih lancip ya Dan ini lebih Sebenarnya lebih bagus Semuanya ini Mau buat ngecat Apa Seperti Buat yang ada warnanya Itu bisa Jadi kita cuma Cerupin Seperti Apa ya 30% nya ini Kuas Ujung-ujungnya saja Kita cerupin Ke Ke thinner Atau ke bensin gitu ya Nah setelah itu Kan cuma Sebagian saja ya Itu buat ngecat Apa namanya Cat air itu udah aman Yang penting Disininya udah kena lem itu Nah jadi aman Ini aja Untuk yang Cat lem aja Saya Pakai ujungnya aja Masih bagus Ya Mungkin cukup ya Cukup untuk bagian Memperbaiki Kuas Mungkin nanti Kalau ada Kuas-kuas yang seperti ada Seperti apa Nanti bisa Bisa di komen lagi Nanti mungkin Saya akan coba Untuk memperbaikinya Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh